Tribuner selaga Manchester United versus Springton pada pekan pertama Liga Inggris musium 2022-2023 berakhir pahit. Eric Ten Hag menyayangkan satu hal ketika Cristiano Ronaldo masuk ke lapangan. Duel MU versus Springton and Love Albion dimenangi tim tamu dengan skor 1-2. Tampil di hadapan supporternya sendiri di Stadion Old Trafford pada hari Minggu, Manchester United menyerah dari Springton. Selesai laga, Eric Ten Hag menyampaikan kekecewaannya. Ia berujar seharusnya MU bermain maksimal untuk memenangkan laga. Ten Hag mengakui adanya kesalahan yang dibuat timnya pada babak kedua. Ia juga menjawab pertanyaan soal apakah Cristiano Ronaldo sudah memberikan dampak yang diharapkan saat masuk pada menit 53 untuk menggantikan Fred. Ia membeberkan pada babak kedua MU tampil lebih bagus. Lini tengah diisi oleh Ronaldo saat Ericsson ditarik, lalu menciptakan sebuah peluang. Namun sayangnya, anak asuhnya tersebut belum mampu mencetak gol. Ten Hag berharap Cristiano Ronaldo bisa tampil lebih bagus pada pekan depan. Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak Manchester United di Premier League musim 2021-2022. Ronaldo sanggup menyumbangkan 18 gol untuk Manchester United di Liga Inggris musim lalu. Diketahui, dua gol Brinkton diborong oleh Pascal Gross pada menit 30 dan 39. Ada pun satu gol Manchester United datang dari lesakan bunuh diri, Alexis McAllister pada menit 68. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!